Nah ini dia proses yang gak kalah penting, ukuran tali sendal dipaskan pada cetakan kaki, sesuai ukuran ya pastinya. Dengan begini sendal gak akan kesempitan apalagi kelonggaran. Olesi lem sekali lagi, baru deh tempel dengan bagian bawah yang terbuat dari karet, sip deh. Untuk menguatkan lapisan sendal dan membuat lem sangat melekat, sekali lagi harus dipres seperti ini ya. Terakhir jangan lupa pasangkan sendal bagian kanan dan kiri, lalu kemas deh. Nah gimana teman-teman, habis nonton episode favorit berbentuk bikin mood jadi happy kan? Wah kalau gitu bener dong ya, kalau warna dan bentuk yang lucu bisa menceriakan hari kita. Jangan lupa bahagia teman-teman, Unyil pamit dulu ya, dadah. Sub indo by broth3rmax